Intro Berdiri di tengah datar kuning Yang kaya akan ramah-tamah masyarakatnya Dan kemandirian serta kegamisan Yang mendorong menuju terbentuknya kesejahteraan masyarakat Pondok pesantren Hussul Khatimah Merupakan nyayasan pendidikan Islam Yang menjadi tonggak keislaman kebupatan kuningan Mendidik serta mengajarkan generasi muda Tentang adab dan perilaku dalam kegiatan sosial Kegiatan kebudayaan dan kegiatan dan agama Sekolah tinggi umur syariah Hussul Khatimah Atau Stis Haka adalah pergeruan tinggi Yang didirikan pada tanggal 16 Juli 2017 Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3378 Tahun 2017 Dalam meningkatkan kenyamanan mahasiswa Stis Haka memiliki fasilitas Antara lain Ruang administrasi Gedung perkuliahan representatif Perpustakaan Masjid Markazul Qur'an Poliklinik Pontret Haka Maru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Haji Alvan Shafi'i Selaku Ketua Sekolah Bimbi Ilmu Syariah Hussul Khatimah Secara global Tujuan Stis Haka Tercerutin dalam Visi Stis Haka Yaitu menjadi pusat peradaban ilmu syariah Dengan harapan mereka nanti ketika sudah lulus Ia bisa memiliki pekal yang cukup untuk Mengembangkan dirinya Baik di pemerintahan maupun di masyarakat Tris Haka Yaitu Scientific Quranic dan Integrity Scientific adalah Keilmuan yang menjadi salah satu dari Tridharma Perguruan Tinggi Quranic adalah Keunggulan Distingsi Stis Haka Dan ditargetkan Alumni Stis Haka minimal memiliki Hapalan Al-Quran 5 Kucus Integrity adalah Akhlak Keterpaduan antara ilmu Amal dan akhlak berkarima Alumni pelulusan Stis Haka Insya Allah memiliki gelar S.H. Sarjana Hukum Jurusan Cariak Termasuk di dalamnya adalah Prodi Akhwal Saksiyah Yang memfokuskan pada Urusan keluarga Mulai dari pernikahan Hingga perceraian Dan jurusan Ma'amalah Yang disitu Tentik tekannya adalah Hukum Ekonomi Islam Mohon doa dari semuanya Mudah-mudahan yang dicita-citakan Bisa terlaksana dengan baik Jadi sukses Dan mendapatkan Berita dan berkata Allah SWT Demikian yang saya sampaikan Terima kasih dan mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dalam mewujudkan manusia yang agamis Stis Haka memiliki beberapa program Yaitu Adanya Halakoh Tarbawiah Dimana Mahasiswa dididik Agar cinta terhadap agama Islam Dan dilatih Supaya menjadi Kader-kader Islam yang kokoh Dalam melanjutkan Da'wah Nabi Muhammad S.A.W Selain itu Stis Haka juga memberikan Fasilitas tahfid Quran Agar Menciptakan manusia Yang cinta terhadap Al-Quran Dengan mahir dalam membacanya Kuat dalam hafalannya Dan senantiasa dapat mengamalkannya Dalam kehidupan sehari-hari Dalam basis pondok pesantren Stis Haka juga mengadakan program Kajian Kitab Dimana Di dalamnya mahasiswa diharapkan Mampu memahami fikih Memahami hadis Memahami tafsir Al-Quran Dan juga Fasih dalam berbicara bahasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yayan Hadianto Pengampu mata kuliah Pengantar hukum Indonesia Dan juga sebagai Praktisi Di perbankan syariah pertama Di Indonesia Di Kabupaten Kuringan Stis Haka bagi saya Merupakan sebuah jawaban Atas tantangan Bagi institusi Agar bisa melahirkan Sosok profesionalisme Muda Yang memiliki Keilmuan yang komprehensif Dan Stis Haka memberikan Jawaban atas itu Karena kurikulumnya lengkap Dimana di dalamnya Tidak hanya mempelajari Tentang hukum syariah Tapi juga Tentunya dilengkapi dengan Keilmuan hukum positif Harapan saya ke depan Stis Haka bisa maju Lebih baik Dan bisa semakin lengkap Program studinya Sehingga menjadi pilihan yang Menarik bagi masyarakat Tentu dengan ini Saya rekomendasikan kepada masyarakat Kaum muda Dan juga para orang tua Agar tidak ragu untuk Mendaftarkan Putra Putri Anda Untuk kuliah di Stis Haka Karena Stis Haka Sientifik Quranik Dan Integrity Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Dijain Siti Hati SOSMPA Sehari-hari Aktivitas Sebagai Bawaduduk Sipil Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Penggembangan Daerah Bawaduduk Selain itu juga Diamanahi Sebagai Dosen Pengakumata Kuliah Bahasa Inggris Di Stis Haka Kenalan saya dengan Stis Haka Diawali Ketertarikan saya Untuk Kenal lebih jauh Tentang apa itu Ekonomi Islam Dan Pemusyariah Menurut saya Sisi peluang Kedepat Stis Haka ini Akan lebih berkembang Karena dia mempunyai Competitive Adventist Yang Besar Menurut saya Lulusan Stis Haka ini Sangat berperlukan Untuk Bisa mengisi Angkatan kerja Yang ada Khusususnya Yang spesifik Di bidang Ekonomi Islam Dan di bidang Hukum Keluarga Jadi kami mengajar Saya sendiri Dibu Syaab 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 Usulul Khatimah Dan bersama-sama kita Membangun Ekonomi Syariah Khususnya Dibu Syaab Dibu Syaab Dibu Syaab Dibu Syaab Dibu Syaab Dan secara umum di tembak-tembak konsultasi keluarga yang makin hari, makin kembali. Tadi mungkin yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serana mahasiswa Snisaka dalam kegiatan dipasilitasi dengan adanya unit kegiatan mahasiswa atau UKM, yaitu diantaranya, Panahan, Putsa, Marawis Basketball Volleyball Dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim, saya berasal dari Semarang. Saat ini saya sedang belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah. Saya belajar di sini karena saya ingin mempelajari ilmu agama, juga ilmu Quran, dan juga ilmu bahasa. Karena ketiga-tiganya bisa saya dapatkan di Stis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya warahmatullahi wabarakatuh. Asal saya, Morabungo Jambi. Alasan saya masuk sini karena di kampus ini saya bisa lebih mendalami apa itu Islam. Dan menurut saya kampus ini sangat tepat untuk memperbaiki diri saya sebagai ilmu al-muradis wabarakatuh. Terima kasih.